Informasi pertama, Pak Birsa, seorang lansia terjebak di dalam lift di gedung perkantoran Geraha Atika, Pancoran, Jakarta Selatan. Korban berhasil dievakuasi 2 jam kemudian oleh petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang karyawan lansia yang terjebak selama 2 jam di dalam lift lantai 2 gedung perkantoran Geraha Atika, Jalan Warung Bunci Teraya, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat Siang. Petugas damkar menggunakan peralatan khusus seperti pendongkrak pintu lift akhirnya berhasil mengeluarkan Arianti yang berusia 76 tahun 2 jam kemudian. Menurut karyawan lain, Arianti saat itu akan naik menuju lantai 2 dan tiba-tiba terjebak akibat mesin lift yang rusak. Beruntung tidak luka akibat peristiwa ini, namun korban terlihat syok dan pucat saat diselamatkan. Mohal Qopandi, JAK TV